Intro 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 Eh, Cin, kalian tau nggak Gue baru dibeliin mobil terbaru loh Sama suami ku tercinta Mobilnya bagus banget Wah, bagus tuh Bisa jalan-jalan kemana aja Tanpa harus kepanasan lagi Di jalan Iya dong, kalau gue mah Minggu depan baru dibeliin mobil Sama suami ku Katanya nanti deh habis gajian Wah, kayaknya asik deh Nanti ah, gue minta suami gue beliin gue mobil Biar gak pake panasan Kalau mau jalan-jalan gitu Eh, emang bisa ya? Suamin aja Nggak kerja lagi Karena di PHK bulan kemarin Sekarang malu mau minta mobil baru Iya loh, aneh banget Lu kan kemana-mana jalan kaki Sekarang malah nimpi Mau punya mobil baru Aneh loh Eh, gini-gini gue masih punya duit ya Beli mobil mah Kecil buat gue Kalian tunggu aja ya Nanti gue bawa kesini Loh, bikin gue gak bisa berhenti ke bawah Gimana? Loh aja lah Loh, lihat aja nanti Kalau gue udah ada mobil baru Yaudah, gue mau pulang dulu Mau minta suami gue beliin mobil baru Nanti kalau udah ada Gue bakal kasihin lagi Liatin sama kalian Pokoknya gue harus dapat mobil hari ini juga Biar gue gak diketawain mereka lagi Bosan gue sama mereka Eh, itu dia Mau pulang disantai Aku harus bilang sekarang Sayang Aku mau bilang sesuatu Sayang Sayang Kamu masih ada uang kan? Beliin aku mobil dong Soalnya tadi aku diketawain sama teman-temanku Aduh, kamu ada-ada aja sih permintanya Kamu kan tau aku baru di PHK Jadi jangan aneh-aneh deh Maki udah ada mobil Jika minggu depan Masa aku kemana-mana jalan kaki sih Kamu kan tau sendiri Kalau aku udah mau itu harus didapat Iya sayang Tapi duit dari mana? Kamu yang sabar ya Ini aja aku lagi cari-cari loongan di internet Siapa tau aja bisa dapat Kan masih ada uang pesangon Kamu pake itu aja dulu Atau kamu pinjam deh uang ke siapa Untuk beliin aku mobil Aku gak mau kayak gini ya Pokoknya harus ada Aduh, yang masa pake uang pesangon sih? Nanti kita makanya pake apa dong? Terus kalau minjam takutnya aku gak bisa ganti nanti Kamu pikir aja deh sendiri Terserah mau dapet duit dari mana Pokoknya malam ini aku harus punya mobil baru Titik Tak, tapi Yang Sayang, tunggu dulu Eh, sini Aduh, gimana caranya ya? Gue bisa dapet mobil malam ini Oh, iya Dimas kan dulu pernah mau jual mobilnya ke gue Coba gue telpon aja Siapa tau masih ada Halo, Dimas Ini gue, Adi Lo lagi dimana nih? Oh, Adi ya Gue bentar lagi nyampe rumah Ada apa ya? Gini, mobil lo kan dulu pernah mau dijual ke gue Kalau masih ada, boleh untuk gue enggak? Harganya masih kayak kemarin kan? Eh, emang lo mau? Iya, mau dong Ini istri gue minta dibeliin mobil tiba-tiba Jadi daripada cari yang lain Gue mendingan beli mobil dari lo aja Yang udah gue kenal Oh, yaudah Kalau lo memang mau Nanti malam langsung datang ke rumah gue aja ya Iya, iya Siap Rumah lo masih disitu kan? Belum pindah kan? Iya, masih lah Gue mau pindah kemana juga Oh, oke Kalau gitu Nanti malam gue langsung kesana deh Syukurlah kalau mobilnya Dimas belum laku Jadi gue bisa kasih surprise deh nanti Gue udah gak sabar Pengen liat ekspresinya nanti Nah, itu dia Lagi ngecek-ngecek mobilnya ya Gue Sampain aja Eh, Dimas Udah lama ya Kita gak ketemu Hmm? Eh, bro Adi Udah datang ya Ini mobilnya udah gue cek Semuanya aman kok Jadi udah bisa langsung dibawa Oh, iya Untung ada lo Kalau enggak Gue gak tau lagi Mau cari mobil dimana Dengan budget yang kayak gini Iya, gue paham kok Yang penting Lo bisa jagain mobil ini dengan baik Walaupun mobil ini Agak nakal sih Hah? Maksudnya nakal gimana ya? Memang ada apa dengan mobil ini? Sampai dibilang nakal Eh, soal itu Eh, gak apa-apa kok Udah Lo bawa aja mobil ini sekarang Mister lo pasti udah nungguin Oh, iya Lo benar juga Gue pergi dulu ya Makasih banyak lo Akhirnya Mobil itu pergi juga Bisa gila gue Kalau dia masih Ada disini Aduh, siapa sih yang kau langsung mengelem-lem kayak gini? Ya, sayang Coba lihat dulu itu Siapa di depan Berisik banget Ya, coba Kamu lihat dulu itu Eh, gimana dia Dari tadi Nggak nyaut-nyaut Mobil siapa sih? Udah markir di depan rumah orang Langsung klakson lagi Itu mobil untuk kamu yang Kamu suka kan? Eh, itu beneran mobil untuk aku Wah, makasih banget sayang Kamu memang sampai terbaik Tau aja yang aku mau Iya, iya Yaudah, sana Kamu cobain dulu mobilnya Saatnya pamat kemarin Kata aku udah ada mobil Supaya aku Nggak diajak lagi Sampai jumpa Eh, kalian ternyata masih disini ya Tadi gue lagi jalan-jalan pakai mobil Terus lihat kalian masih disini Jadi mampir deh Ini mobil rental aja Sombong banget Paling besok juga Udah dibalikin lagi Rental dari mana? Sorry ya Itu Mobilnya baru dibeli Cash loh No rental rental club Wah, jadi lo kesini Buat pamerin mobil butut lo itu Sombong banget jadi orang Yuk, Cika Kita pergi aja Tinggalin orang somong ini Alah, bilangin aja Kalau kalian iri kan Sama kebahagiaan gue Mending gue nongkrong aja disini Tabrak Ayo kita tabrak Mereka Tabrak semuanya Maki Bangun Lo enggak papakan Maki Maki Bangun Ki Ini Kerjaan siapa sih? Itu kan Mobilnya si Siti Tiga banget ya Tabrak si Maki Udah dulu ah mainnya Besok lagi Baru pamerin lagi Mobil baru gue Eh Mobil baru gue Kemana? Kenapa gak ada disini? Perasaan Tadi Diparkir disini deh Coba Pertanya Kedalam lah Mbak Lihat Mobil saya enggak Yang diparkir Di depan toko Kenapa gak ada ya? Ibu ini Belum makan ya Masa Mobil sebesar Gaban gitu Gak kelihatan sih Ibu Lihatnya Gimana? Eh Iya juga Itu kan mobilnya Perasaan Tadi gak ada deh Udah Mending Gue pulang aja Tadi Aneh banget, mobilnya kok bisa tiba-tiba ada disitu lagi sih? Eh, siapa yang nelfon? Cika, ada apa dia nelfon-nelfon gue? Halo, Cika, ada apa ya nelfon malam-malam? Kenapa lo tinggal nabrak si Maki sih? Dia kan nggak ngapa-ngapain lo. N-nabrak? Maksud lo apa? Gue aja dari tadi masih nongkrong di cafe. Nggak, itu telah seles banget mobil lo. Tadi sih mobil gue, pas mobilnya nggak ada. Terus pas nanya, tiba-tiba mobilnya muncul lagi. Lo, lo dapet mobil dari mana sih? Kayaknya ada yang nggak beres dengan mobil itu, mending malikin aja. Gue nggak tau juga, suami gue yang beliin gue. Mending malikin lagi mobilnya deh, sebelum hal buruk terjadi sama lo. Hah, ih, ih, gue balikin mobilnya. Bentar ya, gue bangunin suami gue dulu. Gawat, gawat nih. Gue harus cepet bangunin dia, supaya balikin mobil itu. Yang, bangun dulu. Tolong kembaliin mobilnya. Aku nggak mau mobil itu ada di sini lagi. Maki katanya ditabrak sama mobil itu. Padahal aku lagi nggak nyetir mobil itu loh. Tolong malikin lagi. Mak, maksudmu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Gak tau ya, cepet balikin mobil itu lagi, sebelum terjadi hal-hal aneh. Eh, yaudah. Kamu tenang aja dulu ya. Nanti aku balikin mobilnya kok. Iya, cepet kembaliin mobilnya sekarang. Virusatku semakin nggak enak tentang mobil itu ya. Eh, yaudah. Tunggu, kamu tunggu di sini ya. Biar aku aja yang balikin mobilnya. Permisi, Dimas. Eh, bro Adi. Kenapa malam-malam datang ke sini? Gimana mobilnya? Nggak ada kendala kan? Gue ke sini mau balikin mobil itu lagi. Gue nggak jadi beli mobil itu. Maaf banget ya. He, maksud lo apa? Kenapa tiba-tiba kembaliin mobil itu? Nggak, nggak boleh. Eh, tentang itu. Nggak apa-apa, bro. Mobilnya bagus kok. Yaudah, gue mau pulang dulu ya. Bro, bro jangan gitulah. Hei, ini bawa lagi mobilnya. Bro. Lo baru aja dikembaliin lagi. Lo udah tau kan? Apa yang harus lo lakuin sekarang? Cepat, sana. Tidak. 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 Bunuh semuanya. Tidak. Tidak. Gue nggak ada di sini lagi. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi kan? Hehehe. Udah tenang gue sekarang. Tabrak, tabrak semuanya. Musnahkan semuanya. Hehehe. Eh, suara apa itu? Keras banget Hah, sayang Sayang, kamu kenapa? Ya, bangun sayang Jangan tinggalin aku kayak gini Bangun Sayang, bangun Ya, bangun Aku gak, gak betul mobil lagi Ya, kalau gini ceritanya Mending aku gak punya mobil selamanya Ya, ya, bangun Jangan tinggalin aku Ya, bangun Ya